ya oke semoga layar saya sudah terlihat dengan jelas semuanya ya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung di sesi mini kelas pakar pada malam hari ini tentang employer branding jadi nanti kita secara khusus bagaimana menggunakan media sosial dalam hal ini adalah LinkedIn dalam upaya employer branding ya sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Silvanus Hardianto atau biasa dipanggil Ivan biar gampang saya baru 18 tahun belajar HR dan sampai hari ini juga masih belajar jadi apa yang saya sampaikan di kesempatan hari ini berdasarkan dari apa yang saya alami gitu ya yang saya lakukan dan semoga bisa menjadi referensi buat semua peserta yang hadir di malam hari ini ya dan kalau kita mau berjejaring di LinkedIn silahkan ini dicari aja nama saya saya juga sering posting posting terkait dengan dunia HR gitu ya bisnis juga termasuk buat para jobseeker gitu terkait dengan employer branding jadi kembali ke hal dasar dulu apa sih definisinya gitu ya secara umum definisinya adalah sebuah proses dalam mengelola dan juga mempengaruhi reputasi Anda sebagai perusahaan gitu ya siapa yang harus dipengaruhi tentu saja kandidat yang potensial calon pekerja Anda lalu karyawan yang juga sudah bekerja di perusahaan Anda dan termasuk orang-orang yang terkait di perusahaan bisa pemilik saham ya vendor gitu jadi semua semua pihak yang terkait dengan kepentingan bisnis usaha Anda itu dan itu mencakup semua apa yang harus Anda lakukan agar menjadi apa yang disebut sebagai perusahaan pilihan jadi employer of choice jadi kalau saat ini mungkin kita ditanya apa sih perusahaan perusahaan idaman para pencari kerja pada masa ini pengen banget kerja di Google misalnya atau pengen kerja di Apple jadi perusahaan-perusahaan ini sudah punya brand yang sangat kuat sekali sehingga menjadi incaran para kandidat yang memang potensial sekali gitu ya ini definisi secara umumnya banyak sekali definisi-definisi ini terkait dengan apa terkait tentang employer branding tapi secara umum ini yang menurut saya bisa kita ambil gitu ya selanjutnya saya mau menyampaikan fakta betapa apa kenapa sih employer branding itu penting buat sebuah perusahaan atau sebuah sebuah organisasi gitu ya yang pertama bahwa 95% ya kandidat ini ini calon-calon pekerja anda itu akan mengidentifikasi reputasi perusahaan ya sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karir mereka ke depan jadi 95% yang persennya mungkin nggak peduli tapi 95% kandidat-kandidat utamanya kandidat yang potensial gitu yang memang mereka punya punya apa keinginan yang sangat tinggi bekerja di sebuah perusahaan yang punya nama besar gitu sehingga bisa bisa mempengaruhi karir mereka juga ke depan gitu ini berdasarkan artikel yang saya dapatkan di link yang ada di bawah ini jadi 95% kandidat itu mengidentifikasi reputasi perusahaan anda ya jadi setiap dia mau melamar pekerjaan pekerjaan begitu terima informasi lewangan pekerjaan dia akan googling perusahaan ini seperti apa apa yang dia lihat berita-beritanya apakah ada kasus-kasus tertentu apakah ada yang baik-baik saja atau bagaimana nah sehingga mempengaruhi kandidat tersebut untuk akhirnya ya saya mau melamar di perusahaan ini gitu meskipun memang saat ini kondisinya adalah perusahaan lebih banyak pilihan atas kami kandidat karena banyak sekali orang yang sedang kehilangan pekerjaan namun demikian kembali lagi bahwa kandidat yang memang punya skills yang baik gitu ya yang dia punya punya apa punya reputasi yang baik juga si kandidat ini tentu saja mereka juga akan tetap memilih perusahaan tertentu yang akan dia lamar ya fakta yang selanjutnya adalah 66% nih pencari kerja menginginkan dan apa belajar gitu ya belajar tentang nilai-nilai dan juga budaya perusahaan yang ada di perusahaan anda mereka pasti akan melihat website perusahaan anda apakah website perusahaan anda itu cukup updated informasinya cukup terkini gitu ya dan juga apakah website anda tuh secara desainnya juga apa bisa merepresentasikan identitas atau yaitu value dan budaya perusahaan yang bapak ibu miliki gitu nah ini saya dapat datanya dari link yang ada di bawah nanti silakan kalau mau dibaca lebih lanjut ya fakta selanjutnya adalah 69% kandidat itu akan menolak penawaran dari perusahaan yang reputasinya buruk meskipun mereka sedang menganggur ini fakta yang sangat menarik meskipun mereka lagi nganggur mereka butuh pekerjaan butuh penghasilan tapi mereka akan menolak ya ada potensi untuk menolak terutama sekali lagi kandidat yang memang punya potensi yang sangat bagus gitu ya mereka akan menolak meskipun mereka sedang menganggur kalau memang perusahaan ini reputasinya jelek begitu dia googling yang keluar itu sesuatu yang Wah kok begini ya perusahaannya ya Wah kok ternyata perusahaan ini pernah ada situasi yang seperti ini dan seterusnya jadi ini informasi ini saya dapatkan dari dari link yang ada di bawah ini ya fakta yang selanjutnya adalah perusahaan yang reputasinya itu jelek reputasinya buruk gitu ya dan dan dia ketika mau merekrut kandidat yang bagus gitu ya mereka harus mau setidaknya menaikkan angka penawarannya itu 10% lebih tinggi dari yang semestinya jadi harus mau menyediakan budget yang lebih kalau memang mau mendapatkan kandidat yang bagus di informasi yang sebelumnya bahkan mereka menolakkan tadi ya ketika reputasinya tidak baik mereka menolak bahkan sejak bahkan ketika mereka sedang tidak bekerja tapi ada informasi juga yang saya dapatkan bahwa di ini di harpa bisnis review ya jadi ada perusahaan yang yang mungkin reputasinya tidak bagus dan dia memang lagi mau ngejar ada kandidat yang bagus gitu ya dia setidaknya harus minimal itu memberikan penawaran 10% lebih tinggi dari harga yang rata-rata di posisi tersebut di pasaran gitu misalnya perusahaan yang yang punya brand bagus dia bayarnya cuma 10 berarti dia harus mau minimal nambahin 10% dari itu gitu kira-kira ya nah fakta yang selanjut akhirnya bahwa 40% dari kandidat yang pasif kandidat yang pasif ini adalah kandidat pekerja yang yang tidak mencari pekerjaan ya ya dia nggak ngelamar gitu tapi dia mau menerima posisi yang baru tanpa ada kenaikan gaji bayangkan tanpa ada kenaikan gaji ketika yang menawari ini adalah perusahaan yang brandnya bagus nih ini kan menarik lagi bahwa 40% ya orang yang tidak melamar bekerja dia mau menerima penawaran tanpa ada kenaikan gaji dari perusahaan yang punya brand bagus ya itu ada linknya untuk informasi lebih lanjut artinya memang segitu menariknya brand ini dan segitu pentingnya brand ini buat para kandidat-kandidat yang bagus tadi ya selanjutnya ada lagi fakta bahwa 23% di usia 18-34 tahun dari tenaga bekerja itu mau menerima bahkan ketika gajinya itu dipotong maksudnya lebih rendah gitu ya ditawari untuk bekerja di sebuah perusahaan yang punya nama besar yang punya reputasi bagus mereka bersedia bahkan nih 23% yang tentang usia 18-34 tahun yang masih baru-baru bekerja gitu ya dan mungkin pengalaman sekitar 10 tahun gitu ini mereka bahkan mau nggak papa deh gajinya ada penurunan tapi dia masuk di sebuah perusahaan yang brandnya jauh lebih besar ketimbang tempat dia bekerja saat ini kenapa karena buat mereka ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik di track record mereka untuk di kesempatan yang selanjutnya mungkin mereka hanya stay kira-kira dua tiga tahun atau lima tahun di perusahaan yang barunya ini yang dengan apa brand yang jauh lebih bagus setelah itu mereka pasti akan ada peningkatan karir yang sangat luar biasa gitu karena sudah sudah menjadi alumni nya di perusahaan yang punya brand bagus gitu ya Nah ini fakta yang menarik lagi bahwa 49% ini hanya hanya 49% ya karyawan yang mau merekomendasikan tempat dia bekerja kepada temannya hanya 49% ini ini artinya memang ya di bawah di bawah 50% ya di hampir separuhnya ini jadi ini terhitung sebenarnya rendah nah ketika ada karyawan yang cuman mau apa yang 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 enggan yang mak yang ragu untuk merekomendasikan orang atau temannya atau kenalannya yang punya potensi apa yang punya perilaku dan petapa hasil pekerjaan yang bagus untuk bergabung di perusahaan tempat dia bekerja itu artinya dia memang masih belum juga yakin dengan brand-brand perusahaannya gitu sehingga jangan-jangan dia sebenarnya juga lagi nunggu kesempatan di tempat lain gitu ini informasi yang saya dapatkan dari link yang ada di bawah itu di perusahaan-perusahaan yang memang punya brand bagus biasanya mereka dalam proses rekrutmen dan seleksi mereka itu punya yang namanya employee referral program apa itu jadi M referensi pekerja referensi karyawan jadi biasanya perusahaan tersebut ketika ada informasi loongan pekerjaan di dalam perusahaan yang pertama kali diinformasikan adalah pasti karyawannya dulu sehingga karyawannya kemudian akan mencarikan kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh perusahaan tersesuaikan posisi yang di apa yang dicari gitu ya dia akan merekomendasikan temannya lalu orang-orang dia kenal untuk bisa bergabung di perusahaan tempat dia bekerja juga ini biasanya apa sangat sering terjadi dan ini yang paling memang yang diutamakan kenapa karena yang jadi jaminan adalah reputasi karyawan yang membawa atau yang merekomendasikan kandidat gitu ya prosesnya hal tetap sama prosesnya tetap proses tetap sama dan si karyawan yang memberikan rekomendasi biasanya mereka sudah diminta mengisi sebuah formulir gitu ya informasi-informasi tentang si kandidat yang dia rekomendasikan misalnya kenalnya bagaimana apakah sudah pernah bekerja sama hubungannya apa lalu perilakunya bagaimana yang kemudian informasi ini akan divalidasi oleh tim rekrutmen di sesi seleksi dan interview begitu dan ketika memang si kandidat yang direkomendasikan oleh karyawan ini kemudian berhasil masuk dan lulus masa percobaan tiga bulan biasanya karyawan tersebut yang merekomendasikan akan mendapatkan hadiah dari perusahaan di tempat saya bekerja dulu mereka diberikan uang besarannya bergantung dari level posisi yang dibuka pada saat itu makanya semua pekerja berlomba-lomba memberikan referensi jagoannya untuk diproses di seleksi bukan berarti bahwa karena ini bawaan dari karyawan internal sehingga dia yang diprioritaskan tidak seperti itu prinsipnya proses screeningnya tetap sama proses apa namanya seleksinya tetap sama meskipun ada kandidat dari luar juga tetap diadu gitu ya tapi ketika misalnya di akhir di sesi final gitu ya ada dua kandidat yang saat dengan nilai yang sama misalnya dengan nilai yang sama tapi yang satu adalah rekomendasi dari pekerja yang satu bukan biasanya yang diambil yang rekomendasi pekerja karena apa ada jaminan reputasi yang bisa ditanggih dari pekerja tersebut kalau ada apa-apa yang terjadi terhadap si karyawan yang direkomendasikan maka karyawan yang memberikan rekomendasi yang akan dipanggil biasanya yang akan dimintai pertanggung jawaban ini bagaimana orang ini kira-kira begitu ya ini bukan berarti bahwa orang dalam itu selalu didahulukan tidak juga dan itu bukan bukan sesuatu yang negatif ya merekomendasikan orang untuk bekerja di tempat dia sesuai yang yang penting sesuai juga dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu dan itulah salah satu indikator ketika ada karyawan yang mau merekomendasikan orang temannya jejarinya untuk bekerja di tempat dia bekerja secara langsung dan tidak langsung karyawan tersebut sudah memiliki engagement yang cukup baik di pekerjaannya dan ini bisa menekan tingkat turnover ya artinya meninggikan retention rate-nya gitu nah sekarang kita masuk ke pembahasan utama tadi setelah saya bahas tentang kenapa pentingnya sebuah employer branding pentingnya sebuah brand perusahaan ya ini saya mau langsung kasih lihat aja di LinkedIn jadi biar kebayang ya di layar ini adalah LinkedIn media sosial yang memang khusus tujuannya untuk berjejaring secara profesional dan juga pengembangan karir itu tujuannya LinkedIn LinkedIn itu bukan seperti Facebook bukan seperti Instagram atau media sosial yang lain yang kita bisa seenak-enaknya gitu ya maksudnya saya enaknya komentar lah ngajak debat lah segala macem gitu dan meskipun di media sosial apapun juga sebaiknya saya sarankan tidak demikian berbijaksana lah kita menggunakan media sosial karena saat ini dan apa kalau saya sudah lakukan sejak lama saya pasti akan googling nama kandidat yang mau saya rekrut gitu ya sekarang sudah sangat lazim ketika ada proses rekrutmen itu mereka kandidat akan dimintai akun-akun media sosialnya untuk diperiksa dan akan diperhatikan postingan-postingannya komentar-komentarnya apakah sering apa keluh kesah gitu ya curhat curhat lalu nyala-nyalahin sesuatu merasa paling benar gitu ya dan seterusnya karena apa yang demikian itu biasanya akan akan apapun yang dia posting itu akan mempengaruhi reputasi perusahaan gitu ini kaitannya juga dengan employer branding gitu jadi jangan sampai perusahaan itu merekrut orang yang bisa merusak reputasi perusahaan ini yang harus apa kita perhatikan dengan baik begitu ya nah di dalam LinkedIn itu LinkedIn punya fitur ini kalau kita klik disini ya nah itu ada create company page dan ini gratis ya gratis tapi sebelum kita kesana saya makasih lihat dulu contoh apa contoh company page punya perusahaan tempat saya bekerja dulu ya ini biar biar dapat bayangan apa sih yang harus ada yang harus ada gitu ya dan bentuknya kayak gimana saya dulu kerjanya di Oricon ini perusahaan multinasional yang berasal dari Australia kita ada di 28 negara dulu apa pada saat saya masih di sana gitu ya dan kami pernah mendapatkan penghargaan untuk halaman LinkedIn itu apa sih pernah dapat penghargaan lah dan ini ada lagi terakhir dari financial review tentang most innovative companies gitu ini sebenarnya kayak kayak website perusahaan jadi ini mini websitenya perusahaan karena memang LinkedIn ini kan banyak sekali kandidat-kandidat potensial gitu ya sehingga perusahaan perlu juga ada di sini gunanya untuk apa mendekatkan diri kepada kandidat-kandidat potensial tadi intinya itu ya di sini ada home ada about ada post ada jobs ya ini kalau jadi ada informasi lawan pekerjaan ini akan muncul juga tuh ya jadi kandidat-kandidat yang memang kita ingin itu akan akan mereka bisa langsung apply gitu ya selanjutnya tadi ada jobs terus ada live ini bagaimana situasi kondisi kondisi dalam bekerja apa bekerja di Indonesia di Indonesia di ORECON gitu ya banyak video-video yang sangat menarik di sini yang bisa dilihat oleh kandidat potensial sehingga dia udah bisa punya bayangan nih misalnya nah informasi-informasi seperti ini tuh ya ini dipendri nya check it in aja check it in aja what that actually looks like in their day-to-day roles every morning I look forward to coming into ORECON because I know that there's going to be a different about I can see then okay i sorry all situasi bekerja di sana gitu ya nah ini terkait dengan apa yang terjadi sehari-hari di di perusahaan di situasi bekerjanya dan ini ada orang-orang yang bekerja di sini siapa aja gitu mereka mereka tinggalnya dimana mereka lulusan dari mana aja tuh ya Nah itu sekali nih kita akan tahu jadi ini orang-orang mungkin kita orang-orang HR nya siapa saja gitu ya Oh ya di sini udah nggak ada HR ya di Aurecon jadi HR nya tuh udah jadi konsultan internal gitu ya terus ini untuk insight adalah informasi tentang detail perusahaannya kita hanya bisa lihat ini kalau kita yang member dilingin yang premium kebetulan saya premium dilingin jadi saya bisa lihat ini total pekerjanya saat ini ada berapa 7500 gitu ya lalu median tenurnya itu 5,3 tak apa 5,3 tahun gitu employee distribution nya ini ini akan kelihatan disini dan ini kalau seandainya saya adalah misalnya seorang kandidat yang dicari-cari gitu ya dan dan saya juga mau mencari perusahaan yang kira-kira bisa menampung apa yang saya inginkan gitu mengakomodasi saya inginkan terkait dengan apanya lah kulturnya value nya visi misi ya kompensasi dan benefit nya dan dan lain-lain itu saya akan meneliti biasanya ya kandidat yang potensial itu yang memang biasanya yang apa right gitu ya mereka akan meneliti perusahaan dengan detail sebelum dia mau melamar ke sana gitu ya apalagi kalau dia ditawari oleh headhunter mereka akan benar-benar mempelajari perusahaannya dulu dia lihat datanya bagaimana bagaimana dan kalau emang kira-kira oke menarik baru dia mungkin tertarik mau bergabung gitu ya ini ada untuk event kira-kira event-event nah ini video ya banyak sekali video-video yang bisa dilihat disini tentang apa terkait tentang hasil pekerjaan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut gitu ya dan ini akan benar-benar bisa menarik perhatian para kandidat potensial tadi gitu dan ini ada link buat websitenya sendiri juga ini website eh kok ke situ larinya ini karena modem saya ini ya jadi alamat websitenya itu Aurecon maaf ya coba kita lihat website-nya website itu juga bagian dari employer branding loh ya nah ini itu tentang tentang eh tentang link-in di untuk page company jadi ini adalah website mini-websitenya atau websitenya company di dalam link-in gitu ya dan perusahaan punya websitenya sendiri tuh tentu saja gitu website utamanya gitu ya Nah tadi saya sudah sampaikan caranya bagaimana sih untuk bisa page di sini punya page di sini perusahaan ini ada tinggal create company page ya Nah tinggal tentukan Anda itu small business atau medium to large business atau ini cuman showcase page aja gitu silahkan ini ada eduki apa educational institution kalau kalau memang Anda dari sekolah atau universitas ini tinggal dipilih misalnya kita pilih yang ini lalu kita isi detail-detailnya ini baru kita create gitu nanti kita masukin logo kita isi informasinya informasinya dan seterusnya dan seterusnya gitu sehingga akhirnya menjadi seperti yang begini itu kan ini akan sangat-sangat apa menarik gitu dan ini akan meningkatkan reputasi perusahaan Anda gitu dan ini akan mendekatkan Anda kepada kandidat yang memang potensial untuk bisa anda rekrut begitu Oke itu saja terkait dengan ah ini silahkan kita buka di diskusi saja ditanya jawab ya biar bisa lebih digali informasinya tapi secara garis besar adalah itu tadi kenapa pentingnya employer branding bahwa memang banyak faktor yang bisa kemudian membantu perusahaan untuk meningkatkan reputasinya gitu salah satunya adalah ya kita menyiapkan seluruh kanal informasi salah satunya melalui dalam hal ini secara khusus dalam melalui LinkedIn gitu ya dan karena memang banyak sekali LinkedIn itu adalah database employee terbesar kalau menurut saya di dunia saya sudah mencari apa saya sudah sudah menggunakan LinkedIn untuk mencari kandidat itu dari tahun 2012 soalnya ya dan biasanya memang selalu mendapatkan kandidat yang cocok gitu silahkan dikutik di Q&A kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini ada pertanyaan nih apabila kita di medsos kita mengkritik kebijakan pemerintahan dengan bahasa sopan apakah itu juga mempengaruhi ini terkait dengan personal branding ya ini ya begini silah kita tuh bebas menyatakan pendapat dan itu dilindungi oleh undang-undang tapi kita tidak pernah tahu sebenarnya perusahaan yang kita lamar itu bagaimana perspektifnya mereka terhadap kebijakan pemerintah kita nggak pernah tahu loh ya kalau pun mau misalnya mengkritik silahkan saja kritik tapi sekali lagi gunakan bahasa yang santun betul sekali pakai bahasa yang santun dan yang dikritisi apanya lalu apa yang menurut anda bisa dilakukan gini di pemerintahan manapun ya di perintah pemerintah manapun memang pasti pasti tidak ada yang bisa menyenangkan semua pihak itu pasti apalagi di Indonesia gitu ya dengan jumlah penduduk yang sebanyak ini pasti begini salah begitu salah dan itu hal yang wajar karena maksudnya ada yang nggak sepakat itu menurut saya hal yang wajar karena kita negara demokrasi gitu semua orang punya kepentingan apalagi kita multipartai udahlah itu kepentingannya makin banyak gitu tapi silahkan yang anda kritisi itu apanya ya apanya dan jangan cuma ngertik aja karena kalau cuma ngertik aja itu semua orang bisa gitu tapi ada nggak hal-hal yang pemikiran anda ada tuangkan juga disitu sehingga Oh iya bener juga nih kalau mikirnya begini ah gitu loh itu yang kemudian akan ditangkap oleh rekruter oleh calon employer anda jadi bukan cuma Wah itu nggak bagus tuh gini 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 eh tolak nggak bisa gitu juga terus apa apa idenya apa gitu menurut anda pemikirannya bagaimana jadikan ini diskusi ya apa yang anda ketik itu mencerminkan pola pikir anda ya dan itu yang akan dilihat oleh rekruter itu sih semoga menjawab ini ada kalau perusahaannya besar kalau perusahaannya kecil bagaimana ma justru mumpung masih kecil ya apalagi situasi saat ini perusahaan itu lagi gencar-gencarnya branding karena apa pada saat nanti situasinya sudah jauh lebih baik kondisinya sudah jauh lebih baik akan lebih banyak orang yang tahu keberadaan kita fungsinya itu ya ini bukan bukan masalah perusahaan besar perusahaan kecil justru mumpung masih kecil kita kencangin brandnya kita sehingga ada orang lebih banyak yang tahu ada perusahaan kita gitu ya ada lagi pertanyaan selamat malam perkenalkan saya Halo Mas Siko saya sebagai engineering di hybrid building apa temen saya Mas yang mau saya tanyakan bagaimana kita aktif di link-in agar dilirik HRD perusahaan yang kita incar mungkin ada tips dan triknya terima kasih ini jadi 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 ngomongin kandidat ya bukan employer brandingnya ya kalau kalau ya aktif lah Anda aktif tuh dengan apa misalnya salah satunya adalah rajin posting raja Anda harus rajin posting terkait dengan apa yang menjadi kompetensi Anda gitu ya Hai apa yang ingin orang lain terutama calon rekruter Anda itu melihat tentang Anda dari apa yang Anda tuliskan Anda bisa juga berkomentar di postingan orang lain dengan relevan gitu ya Anda bisa merespon postingan orang lain gitu ya kalau di link-in itu kan profil view meters katanya profil view itu saya kasih lihat ya nih profil view meters syaratnya untuk bisa profil kita dilihat adalah update apa lengkapi profil selengkap mungkin connect dengan orang-orang yang tepat gitu ya lalu aktif kalau nggak aktif nggak akan di orang nggak ada yang buka profil kita gitu ya semoga menjawab seberapa signifikan profiling kita terdapat kerjaan yang kita lamar ini jadi ngomongin kandidat ya bukan bukan employer brandingnya penting kalau tanya seberapa signifikan sangat signifikan dia sangat signifikan selain media sosial parameter apa saja yang digunakan HR dalam rekrutmen banyak banyak banget gitu ya parameter apa ya tentu saja kompetensi kalian ya apa yang apakah kekal kalian yang dimiliki oleh kandidat itu sesuai dengan kalian yang dibutuhkan untuk posisi tersebut gitu tapi yang jelas semakin besar brand perusahaan mereka juga akan pasti pilih-pilih kandidat itu ya sebaliknya kandidat yang potensial yang memang bagus dia juga akan pilih-pilih perusahaan sama kok ya sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai calon bekerja di perusahaan yang menjadi perusahaan impian kita itu memantaskan diri untuk bisa bekerja di sana di Google Google itu sampai punya buku judulnya ini are you smart enough to work at Google dia sampai punya bukunya loh ini Google tuh are you smart enough to work at Google ini sudah segitunya mereka sudah segitunya mereka memilih-milih kandidatnya gitu ya jadi memang tugas kita adalah memantaskan diri untuk bekerja di posisi apapun yang kita inginkan di perusahaan manapun yang kita inginkan dengan gaji berapapun yang kita inginkan memantaskan diri ya tanyanya yang terkait dengan employer branding dong jangan jangan yang jobseeker jobseeker itu udah pernah dibahas soalnya ya bagaimana membuat portfolio bukan foto ya portfolio seorang jobseeker yang baik di LinkedIn portfolio itu tahu nggak maksudnya apa portfolio itu adalah hasil pekerjaan kalau memang anda punya hasil karya entah itu buku entah itu gambar entah itu design entah itu website entah itu apapun itu hasil pekerjaan hasil karya yang pernah anda hasilkan itu namanya portfolio ya itu anda bisa sampaikan di apa dia tuliskan di profil anda misalnya di bidang disini anda bisa karena ada tautannya nih seperti ini ini saya kasih contoh punya saya ya eh sebentar mana ini misalnya anda bisa tautkan disini tuh ya bisa upload di 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 apa pengalaman anda anda gitu bisa itu dilingin ya semoga menjawab portfolio itu adalah hasil pekerjaan hasil karya ya ada lagi pertanyaan seberapa efektif kah LinkedIn ads untuk awareness company kita dan aktivitas macam townhall dengan spesifik theme dan kostum kontes kalau di posting di LinkedIn apa akan lebih atraktif atau justru tidak disarankan thank you pertanyaannya bagus tentang seberapa efektif LinkedIn ads pengalaman saya ya pengalaman saya pasang di sini nih nih ada mereka tuh punya fitur untuk post a job bahkan yang gratisan juga ada ya nih post a job for free atau memang kita mau iklan produk kita kalau memang produk kita itu relevan dengan target market kita misalnya kita ngincernya orang-orang profil apa LinkedIn itu menurut saya logaritmanya sudah cukup bagus gitu untuk bisa menyasar profil yang memang menjadi target market kita pengalaman saya sih begitu ya silahkan aja biar nggak penasaran dicoba gitu di ini saya nggak jualan dengan LinkedIn ya saya tidak ada afiliasi apapun dengan LinkedIn gitu tapi silahkan aja biar biar nggak penasaran gitu karena kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya itu ini ada fiturnya kita mau mau apa pasang iklan gitu ya find leads ini juga ada itu kita mau cari besaran gaji untuk posisi tertentu itu ada ya jadi banyak fitur-fitur yang sangat menarik yang disediakan oleh LinkedIn semoga menjawab ya Nah kalau misalnya diposting di LinkedIn ya itu tadi kalau kalau memang kira-kira relevan produknya silakan saja sih kalau kita perhatikan di sini ya kita lihat di LinkedIn mereka tuh posting postingnya tentang ya selain selain tentang kerjaan gitu ya ada juga sih yang 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 pasang iklan tentang produk gitu ya ada yang jual mobil juga itu ada ada yang mana lagi nih ada macam-macam jadi alat-alat kebutuhan kantor lah macam-macam ya alat-alat kerja jadi yang memang memang relevan dengan kebutuhan di sini gitu orang-orang yang ada di sini karena orang-orang yang aktif di sini kan sangat lebar gitu ya dari memang clerical sampai ke CEO gitu Nah kalau kita menggunakan fitur tadi gitu itu bisa bisa apa fitur yang ini dan ini nanti akan diarahkan nih misalnya Hai ini harus bikin ini dulu sih saya nah nanti kalau udah di sini kita bisa bisa atur kita mau target marketnya bagaimana nanti algaritma algaritma link ini yang akan membantu gitu menemukan ininya mappingnya ya ya Nah ini juga ada marketing solution ini juga ini bapak beriklan di LinkedIn ini ya sama prinsipnya kayak kita pasang iklan di Facebook sama di Instagram itu jadi kita bisa menentukan sendiri budgetnya ya ini target target audience-nya nanti abis ini silahkan browsing-browsing ya create ads sama gitu harus harus begini dulu ya dan apa ini bisa dipelajari pelajar apa dibaca-baca dulu untuk referensi ini banyak banget ini banyak banget di sini nih resourcesnya ini ads guide-nya tips and best practicesnya ada di sini nih brand awareness ini bagaimana caranya tuh building and measuring brand awareness on LinkedIn semuanya tuh udah disediain bagaimana cara kita increase reach ya dan ini bahan bacaannya bagus-bagus banget jadi silahkan nanti di browsing-browsing saja ya itu ada lagi pertanyaan salam kenal Mbak Mirna di salah satu lokal startup di Bandung wah ini lagi seru-serunya nih ya kerja di startup kita sudah punya LinkedIn dan IG seperti seperti Live at Russia karena kita masih baru tentu belum banyak yang tahu mengenai perusahaan kita nah baiknya isi konten laman LinkedIn ini apa supaya kita bisa mendapatkan objektif dari e-employer branding ini juga yaitu menjaring high qualified talent thanks jadi begini apa sih yang kita posting ya sesuai dengan apa yang mau disampaikan oleh oleh perusahaannya gitu oleh rahsia Nusantara ini mau ngapain dia dia itu bergerak di bidang apa dan itu yang kita selalu saling ke mereka nah menariknya begini ini saya kasih tahu salah satu rahasianya di LinkedIn ya alogarifannya tuh sangat unik di LinkedIn jadi di LinkedIn itu ya kalau kita posting sesuatu hashtag juga sangat berpengaruh disitu dan kalau kita tag orang-orang influencer yang ada di LinkedIn yang dia udah punya follower banyak kalau lalu postingan kita itu otomatis juga akan ada di timeline follower-follower dari orang tersebut itu alogarifannya LinkedIn ya jadi misalnya posting sesuatu lalu tag ke siapa gitu ya orang yang followernya banyak itu kemudian follower orang itu juga akan bisa melihat postingan dari apa dari yang kita post gitu gitu ya kalau baiknya diisi apa ya diisi sesuatu yang memang menarik gitu kira-kira dan tapi masih relevan dengan dengan apa yang mau diraih oleh si perusahaan gitu ya dan itu tadi kalau saya kasih contoh yang perusahaan yang ORECON ini ya kan dia bahkan banyak banget nih video-video nih tuh yang bisa di pelajari gitu oleh oleh kandidat ini oh ternyata kayak gitu ya di situ oh ternyata dia udah bikin begini udah bikin begitu dan seterusnya gitu ya jadi dan memang harus ada tim khusus yang fokus untuk begini karena kalau enggak pasti akan keteteran sih ya ya kalau startup itu memang biasanya kan masih masih banyak pekerjaan yang dilakukan secara berbarengan gitu ya masih satu orang ngerjain beragam hal tapi saran saya mulai pelan-pelan juga untuk difokuskan karena jangan sampai nanti semakin besar jadi semakin bingung sebenarnya siapa yang bertanggung jawab terhadap apa gitu ya dan saran saya untuk terkait employer branding ini harus ada orang yang bener-bener fokus bertanggung jawab untuk ngurusin itu juga gitu ya dan apalagi masih kecil ini harus sering-sering jualan maksudnya sering-sering nongol gitu ya sering-sering tampil di media sosial gitu dan memang kalau perlu pasang iklan sih untuk memberitahu keberadaan kita gitu ya semoga menjawab ya Mbak ya apakah nilai-nilai yang perlu diperhatikan antara employer branding dan employee branding sama jika tidak apa yang menjadi kunci perhatian untuk employer dan employee pertanyaannya apakah nilai-nilai yang perlu diperhatikan antara employer branding dan employee branding sama employer itu adalah perusahaan mereka punya nilai-nilai sendiri jadi value perusahaan itu adalah nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut yang diharapkan dimiliki oleh seluruh pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut gitu misalnya value-nya perusahaan itu adalah kita disiplin jujur komunikatif misalnya jadi harapannya orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut punya nilai-nilai ini gitu itu employer branding employer value gitu ya kalau kaitannya dengan 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 apa employee ya ini employee branding tentang bagaimana si employee itu ya bisa benar-benar juga apa ya menjaga reputasinya dengan baik gitu kita sebagai pekerja itu juga sebenarnya kita kemana-mana ya ya kita bermedia sosial itu taruhannya reputasi kita apapun yang kita posting di media sosial apapun itu taruhannya adalah reputasi kita dan itu juga akan diperhatikan oleh calon pemberi kerja kita gitu jadi makanya memang harus hati-hati kalau misalnya apakah pertanyaannya tadi apakah sama samanya dalam arti sama-sama harus disaling saling dijaga reputasinya gitu ya jadi brand tadi kalau kita kembali ke apa namanya ke definisinya ya employer apa branding itu employer branding itu kan memang reputasi kan bagaimana perusahaan itu menjadi perusahaan pilihan dari kandidat-kandidat yang bagus gitu untuk bekerja di sana gitu ya mas semoga menjawab kalau belum menjawab silahkan tanya lagi ada lagi pertanyaannya untuk employer branding ini apakah biasanya hanya dilakukan oleh tim rekrutmen terkait atau sebenarnya juga harus melibatkan karyawan secara keseluruhan jika iya seberapa jauh mereka harus terlibat dalam program employer branding semisal dalam platform LinkedIn pertanyaannya bagus sekali ya jadi apakah hanya dilakukan oleh tim rekrutmen atau yang terkait saja tanggung jawab untuk menjaga reputasi perusahaan itu melekat di semua pekerjaannya ya tapi kalau kita bicara tentang konsep employer branding lalu bagaimana cara mereka mengembangkannya bagaimana cara implementasinya di media sosial itu memang harus ada tim khusus ya tapi kalau tanggung jawab untuk menjaga employer branding itu seluruh karyawan termasuk kayak misalnya di LinkedIn ini misalnya saya saya sebagai pemapa CEO-nya Orekon gitu ya saya akan bilang kepada seluruh pekerja di Orekon ayo semuanya follow page LinkedIn Orekon di follow tik ya sehingga apa ini akan penuh disini nanti nih di people-nya ini orang-orang tuh langsung ketahuan ini semua karyawannya ada segini dan itu bisa dicek langsung ya tuh ada profilnya semua disini karyawannya Orekon Anda bisa cari tuh ya nah ini inilah yang apa salah satunya gitu ini kan dalam dalam rangka kita juga mau memberikan informasi data yang akurat dan relevan kepada calon pekerja potensial calon investor calon customer calon vendor gitu ya semoga menjawab pertanyaannya tanya bagus lalu ada lagi pertanyaan selamat malam selamat malam saya mau bertanya apakah ada contoh employer branding yang bisa dilakukan selain video terkait perusahaan macem bisa slide presentasi bisa bisa dokumen apa kayak kayak flyernya perusahaan bisa gitu tapi kan akan lebih menarik ya secara visual kalau memang bisa video tapi kalau kalau memang bukan video saran saya kayak semacam slide presentasi dengan ilustrasi dan visual yang menarik gitu ya jika perusahaan saya ada video pengenalan produk apakah dapat diposting di LinkedIn bisa apakah video ini menurut saya dapat membantu membangun corporate branding di LinkedIn bisa saja bisa saja dan terkait dengan dengan branding ini juga kita harus harus gini kita kita kan intinya memang mau jualan gitu ya mengenalkan produk kita coba dipikirkan jangan terlalu hard selling juga gitu ya kalau kalau coba deh browsing iklan-iklannya produk dari Thailand itu mereka kalau bikin video kan bagus-bagus gitu ya bikin kalau video-video iklan produk tuh bagus banget itu produk atau jasa tuh bagus gitu tapi barangnya atau jasanya tuh cuma muncul di akhir doang nah ini yang akan membuat engagement viewer itu akan melihat tayangan lebih lama gitu jangan belum apa-apa udah beli ini ini bagus banget ini tuh bisa dipakai buat begini 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 itu sudah kalau menurut saya cara jualan yang seperti itu sudah sangat opselet gitu udah udah nggak menarik perhatian sekarang bagaimana caranya kita bisa menarik perhatian diantara timeline timeline ini gitu ya sehingga bisa apa ya mencuri gitu mencuri perhatiannya para para pengguna media sosialnya dengan visual yang menarik gitu di kalau disini tadi ada ini nggak sih ya Nah itu ini video videonya juga durasinya nggak usah banyak-banyak gitu nih kayak ini contohnya cuma durasi satu dua satu setengah singit gitu ya people are worried that you know trees are important because I suck up the carbon dioxide and here we are cutting down all the begitu sih semoga bisa menjawab ya ada lagi pertanyaan saya Vina halo Mbak Vina latar belakang akutansi jika profilingin saya sudah bersatus menengah atau baik tapi postingan saya tidak ada apa yang harus saya posting agar profilingin saya bisa menarik rekruter ya posting nggak ada cara lain selain posting apa yang harus saya posting terkait dengan apapun yang dikuasai oleh Mbak Vina ya latar belakangnya akuntansi ada nggak hal-hal yang menarik terkait dari akuntansi yang bisa dibagi menjadi referensi pengetahuan bagi orang-orang yang ada di link in posting aja itu ya pelan-pelan saya terkait dengan hal-hal yang sederhana aja simple-simple yang mungkin orang non akuntansi nggak tahu tentang hal itu gitu ya dan pastikan sebelum posting periksa baca kembali baca kembali jangan sampai ada kesalahan penulisan tanda baca huruf besar huruf kecil gitu ya tata bahasa jangan sampai kesalahan karena itu juga akan terlihat bahwa Anda orangnya itu teliti apa enggak Anda itu orangnya paham tata bahasa apa enggak itu itu salah satu branding loh ya itu salah satu branding dan apakah Anda menggunakan bahasa campur-campur ya Inggris Indonesia jadi contoh Inggris Indonesia yang yang suka saya temui adalah begini bahasanya saya itu men-share 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 itu maksudnya apa sharing gitu ya maksudnya share itu ya jadi ditambung digabung sama bahasa Indonesia men-share itu enggak ada kata bahasa Indonesia men-share itu enggak ada jadi tentuin mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kalau bahasa Inggris ya sharing udah gitu tapi kalau jangan digabung sama itu yang akan membuat apa ya itu di kayak orang nggak paham aja sih kayak gitu ya hati-hati kayak begitu juga rekruter rekruter-rekruter itu teliti melihat yang begitu-begitu ya jadi ya terkotek terpama rekruter-rekruter yang memang di perusahaan yang sudah punya brand bagus ya konten seperti apa sih yang menarik bagi millenials dan juga bisa meningkatkan image perusahaan banyak hal ya Oh iya kalau untuk khususnya untuk di-link di-link ini juga sudah banyak teman-teman milenial yang aktif disini jadi yang bisa menarik tentu saja audiovisual alias video gitu ya Kalaupun gambar statis desainnya benar-benar harus yang kekinian gitu atau di diselipkan juga terkait dengan isu-isu yang relevan dengan kondisi saat ini tapi tetap harus ada benang merahnya dengan brand perusahaan dengan image perusahaan gitu ya jadi sesuatu yang memang relevan dengan 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 apa perusahaan juga gitu ini di Orekon kita perusahaan mining gitu ya engineering tapi kita juga konsen tentang tentu saja mental health gitu kita juga bisa sampaikan terkait dengan isu mental health sekarang kan juga lagi lagi menjadi perhatian yang cukup tinggi ya tentang mental health di di pekerjaan gitu apalagi dalam situasi sekarang work apa from home gitu Nah itu juga bisa kita angkat gitu misalnya terus lalu terkait dengan hal-hal yang lagi in saat ini apa sih di kalangan milenial sebut misalnya apa apa sih kpop gitu misalnya atau film-film di Netflix yang bisa kita angkat yang itu kayaknya ini relate banget sama gue gitu kayak itu banyak tuh sebenarnya ya itu bisa kita kita sampaikan disitu misalnya terkait dengan orang sekarang anak milenial juga senang gitu nonton film di Netflix yang startup itu ada tokoh-tokoh yang yang mungkin menarik bisa kita angkat dan dia itu kira-kira bagaimana sih karakternya dan apa yang dia lakukan di pengembangan bisnisnya mental apa yang harus disiapkan nah kayak gitu-gitu bisa kita angkat gitu bahwa sebenarnya orang-orang ini tuh kita mau membuat sebuah sesuatu membuat sesuatu harus punya mental yang begini-begini kira-kira kayak gitu lah dan itu silahkan dikemas dalam visual yang menarik gitu ya semoga menjawab maksudnya bagaimana bisa jadi terpercaya walaupun kita adalah perusahaan kursi seperti toko kalau tidak punya website bagaimana saran saya punya website saran saya punya website gitu ya karena pasti yaitu tadi kandidat akan googling akan googling perusahaan atau apa ya akan googling sih bayangkan nggak masalah kita mau toko sekarang banyak toko yang punya website gitu ya toko punya website itu secara secara tidak langsung sudah memberikan bahwa eh kita beneran ada loh ya kita beneran ada ini loh lokasinya tuh ada di sini dan dan tempatnya tuh begini itu akan memberikan rasa percaya gitu kepada calon pelanggan juga dan tentu saja kepada apalagi kalau misalnya kita mau mau merekrut gitu ya merekrut tenaga kerja gitu tenaga kerja itu pasti akan googling kita ya sama kayak kita googling kandidat itu halo Mas Yoga mau bertanya untuk branding employer yang seperti apa yang menarik untuk menjadi increase rating di link-in selain membuat page dan aktif di link-in mount tips dan triksnya ya itu aja sih yang dilakukan ya kalau menaikin increase harus bikin page dan PC jangan kosong ya aktif ya harus aktif di link-in itu tipsnya cuma itu aja Mas aktif di link-in itu adalah nya adalah kita rajin posting kita juga rajin memberikan respon atas postingan orang lain gitu ya nah itu aktif itu ya itu akan naik itu nanti kita ratingnya orang akan banyak lihat profil kita gitu ya eh tadi kan sudah saya kasih lihat sebenarnya prinsipnya sama nih karena profil view itu meters kata link-in secara nya cuma ada tiga profilnya harus lengkap ya harus update lalu connect sama orang-orang yang tepat gitu dan aktif biar kita terlihat terdengar dan terasa oleh audiens kita gitu gitu ya semoga menjawab saat melakukan employer branding baiknya perusahaan oversold atau tidak dengan tujuan supaya kandidat potensial dulu yang masuk mengingat sekarang banyak pekerja yang kecewa sama perusahaan karena dirasa zonk di sisi lain program MT MT2 manajemen trainee maksudnya ya dijadikan senjata supaya kandidat nggak bisa keluar kontrak atau bayar penalti gini yang over itu biasanya nggak bagus ya saat ini transparansi informasi itu harus jelas di depan gitu ya kandidat yang baik itu biasanya juga akan melihat apakah perusahaan ini mereka Hai gombal apa enggak nih terlalu mengiming-iming sesuatu yang enggak logis apa enggak gitu ya jangan pernah men jangan pernah over promising over promise gitu ya kepada kandidat kamu kalau kerja disini nanti kamu bisa begini-begini kamu kalau disini kamu dapat ini ini kamu nanti kalau disini kamu dalam lima tahun dapat jabatan ini jangan pernah mengiming-imingi hal sesuatu yang kita sendiri enggak tahu itu akan kejadian apa enggak itu zonk ya itu jangan gitu mti juga saya kalau terus terang kalau kita bicara mti ya saya melihat banyak perusahaan yang juga makin salah kaprah ini makin kesini makin salah kaprah dalam penerapan mti itu salah satunya ini jadi malah jadi senjata buat biar kandidat nggak bisa keluar lu ngapain kan kita tuh nggak boleh ya kita tidak boleh posesif kepada pekerja kita nggak boleh siapapun ya itu pasti bisa diganti prinsipnya di dalam organisasi siapapun siapapun itu pasti bisa diganti dan artinya nggak usah posesif kalau misalnya dia nggak apa kalau nggak bagus kenapa kenapa nggak boleh keluar kenapa masih ditahan kalau dia nggak bagus ya tapi dia empty dia sudah di training macam-macam dan dia udah begini dan itu trainingnya mahal itulah yang cerita kalau seperti itu ya memang sama halnya ketika ada perlu ada-ada karyawan yang dia diberikan pelatihan oleh perusahaan lalu dibuat perjanjian untuk ikatan dinas dia tidak boleh keluar dalam waktu dua tahun misalnya karena biaya pelatihannya adalah 25 juta kalau dia keluar dia harus terus mengganti biaya pelatihan yang sudah dia ikuti itu hal yang sangat lumrah gitu tapi bukan berarti itu mengancam tidak tidak itu biar perusahaan juga sebenarnya mendapatkan benefit juga gitu jangan sampai ilmu yang sudah dipelajari terus hilang gitu aja ya itu sih menurut saya jadi jangan menawarkan sesuatu yang over yang over itu biasanya emang nggak bagus siapakah yang harus membuat company page di LinkedIn bagaimana bila yang sangkutan design silakan ngobrol sama timnya tentukan ya siapa yang harus membuat yang pasti kualifikasinya dia harus paham harus punya literasi yang baik menggunakan komputer satu itu yang kedua punya kemampuan bahasa Inggris yang baik karena tadi lihat sendiri kan instruksinya pakai bahasa Inggris gitu bagaimana bila yang bersangkutan resign makanya jangan cuman mengandalkan satu orang ilmunya harus ada knowledge management yang baik gitu dan sebenarnya nggak ada yang sulit terseksi yang penting kita bikin dulu blueprintnya bikin duk bikin dulu apa yang mau diisi di dalam page LinkedIn tadi contohnya apa ini begini kita mau mengisinya ini dulu misalnya ya kan semuanya ini sudah ada dulu informasinya lalu dokumentasikan dengan baik informasi yang mau kita terus di link jadi nanti kan tinggal copy paste aja ya misalnya untuk halaman home itu kontennya apa aja maunya ada ini ini ada ini apa ada about ada eh page post ada informasi tentang ini gitu ya Nah ini kan harus ada dokumentasinya dulu harus ada informasinya dulu baru kemudian bisa di upload ke sini kan gitu nanti di halaman about isinya apa di halaman ini isinya apa semuanya ada jadi mau dia keluar juga sebenarnya enggak apa-apa kan kita masih pegang itu informasinya ya yang terpenting adalah akses untuk kesini jangan cuman dipegang oleh satu orang ya itu semoga menjawab ya ada lagi pertanyaan jika baru saja membuat akun LinkedIn bagaimana kita bisa menemukan orang-orang sesuai dengan kebutuhan perusahaan pasang iklan dulu aja baru pasang iklan dulu aja ya biar biar lebih tajam karena kalau baru gabung ya mungkin agak kesulitan juga karena masih sedikit di jaringnya fitur apa di LinkedIn yang bisa ikuti kursus secara free maksudnya gimana fitur apa di LinkedIn yang bisa diikuti kursus secara free saya nggak paham maksud pertanyaannya coba tolong di dibu di ketik ulang ya maksudnya fitur yang gratisan yang bisa di di apa sih maksudnya mau kursus atau mau gimana saya nggak paham maaf ya coba di ketik ulang yang jelas di LinkedIn itu punya fasilitas ini juga nih ada learning dan ini berbayar kalau yang premium bisa akses ini kalau yang tidak tidak premium tidak bisa akses tapi LinkedIn itu biasanya kasih free satu bulan untuk bisa akses ke sini sehingga jadinya gratis ya Hai apakah bisa berpengaruh untuk ingin bagi usaha mikro dan dalam visi untuk mengembangkan usahanya tersebut LinkedIn ini kan alat bantu kalau ditanya apakah bisa berpengaruh tentu saja bisa apakah nggak berpengaruh bisa juga nggak berpengaruh tentu saja bisa juga nggak pengaruh tergantung apa yang Anda lakukan dengan alat bantu tersebut kalau Anda punya alat bantu tapi nggak dipakai pasti nggak punya pengaruh ya jadi ini kalau menurut saya bukan masalah mikro apa level bisnisnya usaha mikro atau kecil atau menengah gitu tapi alat bantu ini mau kita apain gitu saya yakin pasti ada aja sih pengaruhnya ya coba dong lihat mas laman ingin rasa Nusantara let me know what do you think nanti ya nanti kita yang terpisah aja ya nanti kita terpisah aja untuk ini nanti saya apa apa kita berkonek di LinkedIn nanti saya lihat ya terus sepanjang melakukan eksplorasi di LinkedIn apa yang menjadi kekurangan dari platform ini dan bagaimana mengatasinya kalau menjadi kekurangan di platform ini saya sampai hari ini belum belum lihat ya saya saya merasa saya bisa mengoptimalkan ini gitu dan kalaupun misalnya ada 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 pun kekurangannya saya tidak punya kuasa untuk mengatasinya nggak punya kuasa untuk mengatasi itu ya sejauh ini sih saya nggak ngelihat ada ada hal-hal yang bisa menghambat ya dengan apa yang saya butuhkan gitu sejauh ini tuh lihat untuk diposting aja bahkan saya bisa posting foto video kalender event gitu ya tuh kalau bikin kalender event langsung muncul itu nanti atau saya mau bikin artikel langsung saya bikin artikel kalau blog orang suka blogging gitu ya kebetulan saya juga suka ada bikin tulisan artikel di sini tuh bisa aja gitu udah udah cukup cukup banyak sih follower saya baru sedikit ini masih 16.000 tapi lumayanlah setiap postingan saya itu yang respon udah cukup cukup apa cukup banyak lah yang respon itu kalau saya posting sesuatu ini contohnya ini kemarin saya ini udah ada 100 7 ribuan views ini 31 ribuan views ya yang respon sekian ini 12.000 ini 6.000 21.000 yang respon 349 yang ini 43.000 yang respon 673 3.000 ya lumayan lah lumayan eh ini ada yang 89.000 viewnya ada yang 112 viewnya yang respon 1880 ini yang respon 2019 lumayan lah maksudnya yaitu kalau kita aktif kalau kita aktif mestinya kita akan akan naik gitu ratingnya ya jadi tiga tadi diingat kita harus apa update profil yang kedua harus connect dengan orang-orang atau apa di jaring yang tepat yang ketiga itu tadi kita harus aktif gitu ya engage with your feed gitu di timeline gitu ya semoga menjawab terakhir pertanyaannya saya mau tanya adakah metrik-metrik yang bisa dipakai untuk employer branding Oh kalau bicara tentang ukuran-ukuran gitu ya ada sih teorinya banyak banget tapi menurut saya begini ya silahkan kalau itu memang mau dipelajari gitu tapi intinya dalam dalam employer branding itu bagaimana kita memperkenalkan dan menginformasikan keberadaan perusahaan kita intinya tuh itu bagaimana caranya ya harus muncul kayak harus muncul dan sekarang sudah sangat dibantu oleh media sosial tinggal bagaimana kita mengoptimalisasikan media sosial itu apa mau media sosial itu untuk membantu brand perusahaan kita gitu mau dipakai ukuran-ukuran tertentu silahkan aja tapi pengalaman saya ya pengalaman saya di disini mereka karena konsep berpikirnya adalah ini ini mini websitenya kita gitu konsep berpikirnya begitu enggak usah try yang terlalu jelimet gitu ini konsep berpikirnya adalah ini mini website kita yang akan membantu memperkenalkan tentang siapa kita kita punya apa kita terkapa kita bagaimana gitu ya semoga menjawab pertanyaan terakhir ya mau tanya jika kita ingin menampilkan achievement project project apakah ada cara menampilkan seperti apa ini banyak banget nih disini tentang apa di video ini tuh ini kan ada tentang project project tuh video project nih tuh video project banyak kok nih video project tuh ya pakai video aja sih itu akan lebih menarik kalau menurut saya ya kalau memang hanya gambar visual gitu ya harus benar-benar yang 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 menarik sih tapi pasti orang-orang akan lebih lebih engage gitu ya lebih lebih tertarik kalau ngelihat audio visual video ya gitu semoga menjawab ya semuanya dan apa waktu kita juga sudah lewat dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya belajar bersama di malam hari ini semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab dan silahkan kalau seandainya kita mau berjenjaring di LinkedIn lebih lanjut dan kita bisa diskusi di sana saya di DM aja dan sekali lagi terima kasih banyak sampai ketemu lagi kapan-kapan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke Mas Kevin silahkan Mas terima kasih banyak terima kasih banyak